Hai Moms, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Dinevi Rose What? Klain aba Oho Nah apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja Apalagi di masa pandemi kayak gini Dan sekarang aku akan bincangkan tentang Moms and Baby Pada saat menanti Kelahiran buah hati, ya gak sih? Semuanya dipersiapkan, semuanya mau yang bagus Semuanya mau yang lucu, apalagi kalau seandainya Anaknya akan jadi anak cewek Aduh, semuanya pengen dibeli karena emang warnanya lucu-lucu Terus kayak Apa namanya, pokoknya lucu-lucu banget gitu ya Dari model, dari warna Dan pattern-patternnya Juga lucu-lucu banget, nah sekarang Banyak banget mangkanya, pada saat Aku anak pertama juga, aku banyak Banget beli brand ini, brand ini, brand ini Jadi satu hal Kayak misalnya baju Aku cobalah dari si A, aku coba dari brand B Aku coba dari brand C, jadi kayaknya banyak Dan ternyata bayi itu tidak membutuhkan Baju yang banyak-banyak Nah sekarang, aku akan Ngasih tau pada kemamis, aku udah punya Ini 4 Brand yang udah pasti Mami akan jatuh cinta Sama kayak aku jatuh cinta Jadi gak usah lagi Untuk cari-cari brand lain Nah kalau seandainya plus Yang kedua ini adalah tips dari aku pada saat Mami beli baju Size-nya tolong dibedakan Misalnya size newborn Untuk baju tidur Beli aja 3, karena kan pasti setelah 2 hari Mami nyucikan Nah sedangkan kan 1 malam dipake cuma 1 hari doang Kalau seandainya Pake pampers ya Kalau seandainya mami gak pake pampers Ya mungkin harus dilebihin lagi double Karena kan pasti mungkin-mungkin triple Atau 4 kali lipat gitu Karena pasti ganti-ganti terus Tiap malam untuk pipisnya Pupingnya and so on Karena aku membicarakan Aku emang gak pernah beli banyak Untuk newborn-newborn Jadi newborn aku cuma punya Bener-bener newborn Aku punya 3 pieces Terus udah gitu Size 0 sampai 30 Aku beli 3 pieces lagi Terus udah gitu size 3 sampai 60 Aku beli 3 pieces untuk Sleep suit Jadi emang cuma buat tidur doang Di malam hari Kalau seandainya tidur di siang hari Itu gak mungkin kedinginan Jadi aku gak dipakein sleep suit Jadi pake baju biasa aja Dan bedong Kalau seandainya malam Biasanya Di kamar itu aku bener-bener dingin AC-nya Makanya aku bener-bener Harus ada proper sleep suit gitu Oke yuk kita terusin Jadi gak usah Aku akan kasih tau ke kalian Apa-apa aja Oke yang pertama Ini sleep suitnya kayak gini Pastiin bawahnya itu Dia ada di Bisa di Kakinya bisa keliatan Bolong Terus udah gitu Bisa dilipet di dalamnya Jadi kayak punya Rapet nih jadinya Jadi kayak dia ada Kos kakinya langsung Nah ini aku beli Dari brand Friends of Sally Friends of Sally Ini aduh Mak pokoknya harus coba banget Ini parah banget Pertama Bahannya tuh Melar Terus udah gitu halus Jadi dia ngikutin Apa namanya Ukuran tubuh anaknya Dia ada yang dari newborn juga Terus udah gitu Bener ini ada tutupannya Ini juga ada tutupannya Biasanya moms pake mitten Nah Kalau seandainya udah kayak gini Gak usah dipakein mitten lagi Which is so good kan Jadi gak usah beli-beli lagi Mittennya jadi dikurangin Mittennya buat Untuk di siang hari aja Ini adalah Friends of Sally Terus dia Pakainya restletting Jadi gampang banget Untuk masangnya Ke babynya Jadi gak harus pake Kancing-kancing-kancing Repot Serepot-repotnya Ya gak sih Ini satu Yang kedua Aku ada dari Chico Ini untuk newborn Newborn Ini Chico Dia punya Size newbornnya Ini kecil banget Again Sama dia ada Kayak Nah kalau si Chico ini Slipsuitnya tuh lucu Dia tuh bisa dipake buat jalan-jalan juga Karena emang dia bener-bener lucu Gitu Dia gak kayak slipsuitnya Liat dong kayak kimono Bawahnya kayak ada sepatunya Tapi Tangannya ini dia Keliatan Jadi dia gak yang ngutup Kayak si Friends of Sally ini Gitu Nah karena keliatan Jadi mams harus beli Mitten lagi Kalau seandainya Butuh Mitten Swell Mungkin ada beberapa parents Yang gak mau pake sarung tangan lah Gak usah lah Gitu yaudah Gak apa-apa juga Gitu kan Kalau seandainya yang butuh sarung tangan Berarti ini harus beli lagi Kenapa ini brand Chico Ini bahannya Yang paling halus Adalah si Friends of Sally Makanya aku suka banget Terus Kalau ini Bahannya tuh agak tipis Jadi gak terlalu tebel-tebel banget Cuman it's okay Karena abis itu kan akan dibedong Dibedong lagi Dan ini gak sejatoh Kayak liat Friends of Sally Itu jatoh banget Kalau ini tuh Enggak masih agak kaku ya kan Tapi ini enaknya Dia ngepas di badan Jadi dia gak akan kegedean Gitu Terus Yang ketiga Adalah Mothercare Ini mothercare Kalau mothercare itu Dia bahannya lebih tebel Dibandingkan dua ini Ini tebel banget Nah si mothercare ini Aku sukanya sama Dia ada tutupannya Di tangan Dan di kaki Juga udah ketutup Tapi kakinya ketutup ya Dia gak bisa kebuka Kalau seandainya Si Chico juga bawahnya Tadi ketutup langsung Kalau seandainya Friends of Sally Dia bisa Bisa dibuka Terus bisa ditutup juga Kalau mothercare langsung Nah untuk ketebalannya Yang paling tebel adalah Memang si mothercare ini Kalau mothercare ini Dia lebih hangat Jadi dibandingkan yang dua Kalau yang dua ini harus banget Pake bedong Dan mungkin pake Selimut lagi Kalau seandainya yang ini Mungkin satu aja Either bedong aja Atau selimut aja Karena memang ini udah Agak tebelan sedikit Cuman Bahannya masih tetep Enak dipakenya Dan Altea pun Dari umur tiga bulan lebih Dia udah pake mothercare terus Gak ganti-ganti Karena emang bahannya Seenak itu Dan sampai sekarang dua tahun Udah pokoknya udah mothercare Karena yang lainnya Udah Chico udah gak bisa Friends of Sally Juga udah gak ada Yang ukurannya dia Jadi emang udah gak ada yang lain Dan brand-brand lain Juga gak kayak si mothercare Kalau seandainya Mams pada bilang Mothercare tuh mahal banget Ngo Belinya pas discount Dan mothercare itu Selalu jual Per tiga set Jadi satu paket Dia selalu ada tiga Nah kalau seandainya dihitung Hitung mams Bagi tiga Itu Apa namanya Bajunya Ini jauh lebih murah Dibandingkan mams Even though Beli Di mana-mana Even beli di Kayak ITC Atau di brand-brand lain Yang lebih murah Dengan kualitas yang jauh Lebih baik Dari brandnya si mothercare Gitu Jadi coba Kalau seandainya mau Jangan mikir Oh mothercare Harganya 300 ribu Cuman di brand lain Harganya Cuman misalnya 90 ribu Cuman cuma dapet satu Ini 300 ribu Dapetnya tiga Dan kualitasnya bagus Jadi kalau 300 bagi tiga Cuman 100 ribu Satunya cuma beda 10 ribu Gitu Jadi harus dilihat-lihat lagi Harus dihitung-hitung Matematikanya Jadi harus dilihat Kalau emang Ada diskaun Langsung gercep ke mothercare Di mall Jangan kemana-mana lagi Langsung ini Mothercare Terus yang terakhir Aku suka adalah Brandnya si Little Palmer House Ini Little Palmer House Ini udah Semua orang Kayaknya pasti punya Kalau Mau ada newborn Pasti semua beli Little Palmer House I don't know why Tapi memang Ini Little Palmer House Termasuk Brand yang Kualitasnya bagus Dan harganya terjangkau Dan aku juga suka Tapi ukurannya itu besar Nah jadi kalau Seandainya ukurannya Dia buat newborn Gitu-gitu Dia memang agak Sedikit besar Kalau bahan ini Termasuk halus Dia hampir sama-sama Kayak si Ciko Si sebenernya Dan ini juga Sama nih Kayak Friends of Sully Bawahnya bolong Terus udah gitu Bisa dijadikan Slipsuit Ini juga Tapi tangannya Juga bolong Terus udah gitu Bisa dijadikan Tutupan sarung tangan Gitu Ini juga Pokoknya ini Sama Friends of Sully Sama banget Bisanya Ngapain aja Dan depannya Juga pake zipper Sama-sama pake zipper Modelnya juga Hampir sama Bedanya Again ini Lebih Klepek-lepek Ini dia Lebih Kaku Sedikit Bahannya Gitu Nah Gitu Gitu Nah Tapi Itu yang Tadi aku bilang Kalo Slipsuitnya Si Little Palmer House Ini kan Satuannya Kayak hampir Berapa 70-90 ribu Jadi kenapa Aku lebih milih Mothercare ini Yang agak tebelan Dan jadi Jatuhnya sebenernya Lebih murah Kenapa Ini jadi My list Priority Jadi yang terakhir Prioritasnya Adalah si Little Palmer House Buat aku Cuman Kalo seandainya Moms bilang Si Friends of Sully Ini too expensive Karena memang agak Lebih mahal Dibandingkan Even dibandingkan Mothercare Ini lebih mahal Dibandingkan Little Palmer House Apalagi Yes Aku akan lebih milih Si Little Palmer House Untuk budget Ini udah Bagus banget Terus udah gitu Memang brand-brandnya Si Little Palmer House Juga memang Bagus-bagus Ini brandnya juga Bagus-bagus Cuman Ini hampir sama Cuman memang Bener-bener Ini Friends of Sully Semua barangnya dia Bantal Guling Sarung bantal Semuanya tuh Beralusnya parah Parah banget Si Little Palmer House Juga punya semuanya Sampai unlook Dan segalanya Dia punya Cuman memang Tidak sehalus Punya si Friends of Sully Ini Gitu Jadi mams Gak usah lagi Coba-coba yang lain Baju-baju yang lain Untuk baju tidur Gak usah beli banyak Sampai selusin Dua lusin Tiga lusin Ya I don't know Kalau sandainya kalian Memang Anaknya gak pake Pampers Mungkin kalian harus Beli lusinan Cuman kalau sandainya Anaknya pake Diaper Maksudnya ya Bukan pampers Diaper Belinya Sedikit-sedikit aja Tapi diganti-ganti Size-nya gitu Oke itu aja dari aku Semoga ini Bermanfaat buat mams Jadi gak usah mikir-mikir lagi Kira-kira mau brand apa ya Terus kalau sandainya Mau beli di e-commerce Apalagi zaman sekarang Susah untuk dateng Ke toko Dan penggang-penggang-pegang Ya kan Nah I know Kalau sandainya baju Emang enaknya Dipegang dulu Baru dibeli Itu aku banget Apalagi untuk baby Nah Jadi aku udah ngasih tau ke kalian Jadi langsung bisa beli aja Di e-commerce Jadi belanjanya dari rumah Semuanya safe Oke thank you so much For watching I hope you like this video And just don't forget Give me some love By liking this video Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Follow instagram aku Di nevi.ros Bye Auf Wiedersehen Mua